Jika kita mengetahui bahwa pasangan hidup kita telah mengikuti ajaran syiah Apa yang harus kita lakukan? Apa hukumnya? Perbedaan kita dengan syiah ini lima Yang pertama, syiah wajib mengimani imam dua belas Sedangkan rukun iman kita lima Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liumil asir wa biqalli khairihi wa syarihi Sedangkan dia ada rukun imannya lagi beriman kepada imam yang ke dua belas imam Siapa yang tak percaya kepada imam dua belas kapir Dua, mereka mencacimaki sahabat nabi Karena kata mereka setelah nabi meninggal itu mustinya penggantinya Sayyidina Ali Lalu kata mereka Abu Bakar dengan Umar itu merampas khilafah Ali Dan sahabat yang lain diam melihat kebatilan Maka sahabat-sahabat nabi itu kata mereka kapir Yang ketiga, kata mereka ada Quran yang disebut dengan mushab Fatimah Tebalnya tiga kali lipat daripada Quran ada kamu sekarang Kenapa buktinya mushab Fatimah Mereka pakai Quran yang ada sekarang? Kata mereka sebelum imam Al-Qa'im Mereka menunggu imam yang ke dua belas Imam yang ke dua belas itu katanya bersembunyi di sirdab Di bukit, di irak, dalam terowongan Itu mereka tunggu-tunggu, belum keluar lagi Nanti kalau keluar imam yang ke dua belas itu Dibawanya kitab yang asli Sementara yang asli itu datang Pakai aja yang kawini dulu Yang keempat Mereka ada meyakini namanya taqiyah Taqiyah itu, kalau di tengah orang Ahlu sunnah Pura-pura di ahlu sunnah Kalau di sini banyak Muhammadiyah Pura-pura di Muhammadiyah Kalau di sini banyak Al-Wazliah Pura-pura di Al-Wazliah Kalau di sini banyak NU Pura-pura di NU Kalau di sini banyak Ahlu sunnah Dia bilang sunni Kalau ini siya apa sunni? Aku sunni Kalau kebetulan banyak siya Kau sunnah apa siya? Aku siya Kalau kebetulan situ 50-50 Kau sunnah apa siya? Aku susi Susi, sunnah siya Yang kelima Mereka ini Menghalalkan Nikah muta'ah Nikah muta'ah itu bagian dari akidah keyakinan Muta'ah itu artinya enak Muta'ah itu artinya nikmat Nikah muta'ah itu nikah kontrak Jadi boleh nikah kontrak Aku nikah muta'ah sama engkau Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore Dengan mahar 50 ribu tunai Dalam islam tak boleh nikah muta'ah Oleh sebab itu inilah perbedaan 5 perbedaan menurut Syekh Ali Jum'ah Ulama besar Kita berpegang teguh dengan ahlu sunnah wal jamaah Kalau ada suami ibu Atau istri bapak yang ikut golongan ini Ajak dia balik Bawa dia ke ketua mu'i Bawa dia ke dokter Ardian Sekum mu'i Supaya diceramahi dia Dibalikkan kepada ahlu sunnah wal jamaah Karena tak mungkin bisa bersama Antara NU Muhammadiyah masih bisa Antara Al-Wasliyah dengan Muhammadiyah masih bisa Karena masih sama ahlu sunnah wal jamaah Terima kasih kerana menonton!